Hai teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor jumpa lagi bersama Mimin kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter at 3 story yang berjudul asli prequel rhdpk rumah haentu di perkebunan karet episode ke-7 buat kalian yang sudah tidak sabar langsung saja silahkan selamat menyimak kalau kalian masih berani hembusan angin dingin semilir bertiup menembus ruang gelap malam menyentuh setiap sudut kosong pedesaan heningnya seperti bicara dalam diam menebar ketakutan suara daun-daun kering yang terangkat terbang lalu jatuh kembali menyentuh dan bergesekan dengan tanah itu adalah satu dari sedikit suara yang terdengar kadang sesekali serangga nekat berbunyi walau sebentar sebelum seperti ada yang memaksanya berhenti lalu diam ditambah dengan lolongan panjang anjing hutan di kejauhan semua bersatu jadi alunan harmoni yang seram lewat tengah malam aura kengerian mengungkup desa sindang hulu seperti sudah berjalan pada banyak malam sebelumnya desa ini seperti tidak berpenghuni seluruh penduduknya memilih untuk berdiam di rumah jika hari sudah mulai beranjak gelap tidak akan nekat keluar kalau tidak sangat terpaksa yudar kamu sedang apa walaupun pelan tapi suara nenek sarmi mengagetkan yudar yang tengah mengintip dari jendela depan jalanan nek kenapa dengan jalanan sepi sekali tidak ada orang seram kelihatannya percakapan nenek dan cucu di dalam rumah itu mungkin bukan satu-satunya interaksi yang masih terjadi bisa jadi ada keluarga lain sedang melakukan hal yang sama tertarik memperhatikan apa yang sedang atau akan terjadi di luar suasana mencekapnya benar-benar terasa sudah yudar ayolah tidur nenek sarmi agak memaksa yudar untuk berhenti mengintip iya nek tidak berlama-lama akhirnya yudar menuruti perintah neneknya kamu ini kok seperti tidak kapok-kapok padahal baru beberapa hari yang lalu ketemu dengan hantu jubah hitam sudah lah lebih baik diam di dalam tidur sampai malam selesai di dalam kamar percakapan kembali terjadi dengan suara pelan nyaris berbisik nenek sarmi sekali lagi menegur cucu kesayangannya iya nek maaf aku cuma penasaran kenapa kasih belakangan ini desa kita kalau malam hari suasananya sangat mencekam yudar bilang begitu nenek juga sih tidak mau cerita semuanya aku kan pengen tahu ada apa sebenarnya yudar melanjutkan besok pagi nenek janji akan cerita semuanya sekarang tidurlah nenek sarmi berucap begitu iya nek tapi besok janji ya akan cerita semuanya yudar mengikuti perintah neneknya lalu memaksa diri untuk tidur setelahnya mereka sehingga akhirnya bisa lelap masuk ke alam mimpi untuk sementara rasa penasaran yudar masih tertunda dan kekhawatiran nenek sarmi akan keadaan mencekam di luar terhenti sejenak sementara di luar sana ternyata di sudut lain desa masih ada pergerakan ada dua orang sedang terjebak dalam situasi mencekam sudah aku bilang beberapa kali dari kemarin kan bagusnya kita berangkat kesini besok pagi saja kan jadi tidak sampai tengah malam seperti ini malah terjebak tidak bisa kemana-mana mana aku tahu kalau kita tadi akan kesasar di dalam hutan harusnya sebelum gelap sudah sampai sini terjadi percakapan dua orang laki-laki berumur sekitar tiga puluhan tahun di salah satu sudut desa tepatnya di sebuah bangunan kecil berbahan kayu dan bambu yang gelap tanpa penerangan sama sekali bangunan tanpa dinding ini biasanya digunakan warga untuk pos jaga malam tapi belakangan malah tidak dipergunakan lagi karena tidak ada warga yang berani beraktifitas malam hari termasuk jaga malam jadinya bangunan kecil ini selalu kosong dua orang itu bernama ramdan dan ilham ditugaskan oleh majikanya untuk datang mengunjungi desa sindang hulu malam ini adalah kedatangan mereka untuk yang kedua kali makin seram saja ini ham iya sebentar sajalah kita istirahat jantungku masih deg-degan ini ilham masih berusaha untuk mengatur nafasnya gila memang aku tidak mau lagi datang kesini malam-malam hari mengerikan sekali tadi di hutan itu begitulah ternyata beberapa saat sebelumnya mereka baru saja lolos dari situasi seram di dalam hutan tersasar berputar tidak tentu arah sambil mengalami dan melihat pemandangan mengerikan sampai akhirnya lepas tengah malam mereka baru bisa keluar hutan lalu kemudian masuk ke sindang hulu di pos kamling ini mereka bermaksud untuk beristirahat sebentar mengatur nafas rumah pak paiman masih jauhkah tanya ramdan masih di ujung masih agak jauh kita harus jalan kaki jawab ilham sambil menghisap rokoknya dalam-dalam ya sudah kalau begitu ayo kita lanjut biar cepat sampai ramdan sudah tidak sabar untuk sampai ke tujuan sepertinya dia masih sangat ketakutan dan ingin segera berada di tempat taman di desa ini tujuan mereka berdua adalah bertemu pak paiman di rumahnya beliau adalah kepala desa sindang hulu rencana awalnya pertemuan akan dilakukan sore hari tapi karena satu dan lain hal akhirnya ramdan dan ilham baru sampai tengah malam sebentar ku habiskan satu batang ini dulu ya jawab ilham kepanikan masih terpancar jelas di wajah ramdan gestur tubuhnya menunjukkan seperti itu selalu melihat sekeliling memperhatikan sekitar memandang kesana kemari ayolah ham kan bisa nanti saja di rumah pak kades kamu merokoknya iya iya sebentar lagi kita jalan jawab ilham sementara suasana di sekitar mulai berubah ada yang aneh yang tadinya masih terdengar ada suara serangga malam mendadak jadi sunyi entah apa penyebabnya desa ini jadi sangat senyap ilham yang beberapa menit sebelumnya sudah sempat bisa menikmati rokok detik berikutnya seperti tersadar akan adanya perubahan seperti ramdan dia lalu langsung memperhatikan sekeliling ada apa ham tanya ramdan ketika melihat gelaga temannya ayo kita jalan lagi ucap ilham sambil membuang rokok yang sebenarnya masih menisahkan beberapa hisapan lagi ramdan tanpa ucap langsung mengangkat tas kecilnya lalu melangkahkan kaki mengikuti ilham meninggalkan pos kamling menuju ke rumah pak kades angin yang tadinya nyaris tidak bergerak perlahan makin terasa desirnya dingin mulai menjalar di tubuh dua laki-laki yang tengah berjalan kaki menembus sepinya desa ini ilham menarik jaket lusuhnya menutup bagian dada dengan mengaitkan kancingnya satu persatu sementara ramdan yang berjalan di sebelahnya terus menunjukkan mimik khawatir gesturnya masih ketakutan berjalan tapi sama sekali tidak mau mengucapkan ramdan dan ilham tidak bisa berjalan lebih cepat apalagi berlari semoga singkat itu terjadi di tengah perjalanan yang sepanjang jalan aku ingat jawab ramdan yakin yakin kamu yakin yakinlah terdengar ada sedikit ragu dari jawaban ramdan ya sudah tidak ada pilihan lain buat ilham selain ikut ramdan kemudian mereka berbiloklah ke kiri setelahnya perjalanan yang dari awal menyusuri kontur yang datar-datar saja kali ini menemui jalan yang agak menanjak tidak jadi tambah melelahkan tapi sedikit mengurangi kecepatan gila desa ini sepi sekali ucap ramdan memecah hening ilham tidak menanggapi dia terus berkonsentrasi melangkahkan kaki seperti itulah jarang sekali ada percakapan di antara mereka sekalipun ada hanya sesekali lebih banyak diam sibuk dengan pikiran masing-masing namun beberapa menit ke depan akan ada perubahan ketegangan datang mengambil alih peranan berhenti ham ramdan bilang begitu sambil memegang lengan ilham memaksanya menghentikan langkah ada apa lagi dan ilham bertanya kamu dengar tidak ada suara tanya ramdan tidak aku tidak mendengar apa-apa memang ada suara apa sih ada coba dengar lagi percakapan yang sangat pelan nyaris berbisik itu ujungnya membuat keduanya diam lalu berhenti melangkah kemudian ilham menajamkan pendengaran coba mencari suara yang dimaksud ramdan saat itu ilham tidak mendengar apa-apa tuh ham muncul lagi dengar tidak ramdan berucap lagi ilham belum mendengar apa-apa sampai akhirnya suara itu terdengar jelas walau sayup seperti itu suaranya desis panjang seperti suara desir angin terdengar dari kejauhan suara apa yaitu tanya ilham ketika akhirnya bisa mendengar ramdan diam saja tapi pandangannya berkeliling berusaha mencari sumber suara anginkah bukan angin tidak begitu suaranya jawab ramdan keduanya terus penasaran berusaha mencari jawaban tiba-tiba ayo ham jalan lagi ramdan bilang begitu sambil mendorong ilham ada apa dan sudah jalan lagi kali ini ramdan yang berjalan di depan melangkah cepat ilham mengikuti dari belakang itu ada rumah kita kesitu dulu ramdan bilang begitu setelah melihat ada bangunan cukup besar berdiri di pinggir jalan sebelah kiri lagi-lagi ilham ikut kemana ramdan melangkah sambil masih kebingungan kenapa tiba-tiba temannya bersikap seperti ini sementara itu suara masih terdengar lagi hanya berselang beberapa puluh detik kemudian ramdan dan ilham sudah sampai di teras depan bangunan belap ini letaknya sekitar 15 meter dari jalan assalamualaikum ilham mengucap salam ketika sudah persis berada di depan pintunya ramdan berdiri agak di belakang sambil kecemasan masih memenuhi pikirannya tidak ada jawaban sekali lagi ilham mengucap salam assalamualaikum tetap tidak ada jawaban buka saja pintunya ham tiba-tiba dari belakang ramdan menggeser tubuh ilham lalu tangannya meraih gagang pintu dan ternyata pintu tidak terkunci dengan mudah ramdan membukanya ayo masuk cepat tanpa pikir panjang ilham ikut masuk ke dalam mengikuti ramdan yang sudah buru-buru masuk terlebih dahulu di dalam mereka berdiri sejenak memperhatikan sekitar coba mencari tahu bangunan apa sebenarnya yang mereka masuki ini bangunan ini berbentuk segi empat cukup besar berdinding anyaman bambu tembok tebal hanya menjadi pondasi setinggi kira-kira satu meter di kanan dan kiri pintu masuk ada dua jendela dalam keadaan tertutup pada dinding kanan kiri juga ada beberapa jendela tanpa kaca nyaris semuanya tertutup kecuali dua jendela yang ada di sebelah kanan keduanya terbuka lebar dari situ bisa terlihat pemandangan luar dari jendela yang terbuka inilah ramdan dan ilham mendapat sedikit cahaya pantulan dari langit luar sehingga sedikit banyak bisa melihat dalam remang gelap di bagian depan bangunan yang kosong nyaris tanpa perabot ini ternyata ada ruang kecil tanpa pintu ukurannya kira-kira dua kali tiga meter di kanan kiri ruang kecil ada lemari pajangan yang berisi barisan-barisan buku walau baru sebentar berada di dalam dan memperhatikan sekeliling tapi ramdan dan ilham sudah tahu bangunan apa yang mereka sedang masuki ini ini musola ucap ramdan berbisik ilham mengangguk sambil terus memperhatikan sekeliling benar yang ramdan bilang ternyata bangunan ini adalah sebuah musola gelapnya suasana di luar tadi membuat ramdan dan ilham sampai harus masuk ke dalam dulu untuk tahu bangunan apa sebenarnya ini kemudian ilham bergerak ke pintu lalu duduk di sampingnya tepat di bawah jendela membelakangi dinding ramdan mengikuti duduk di sebelah ilham kemudian ilham bergerak ke pintu lalu duduk di sampingnya tepat di bawah jendela membelakangi dinding ramdan mengikuti duduk di sebelah ilham syukurlah pintu musola ini tidak dikunci kita jadi bisa masuk dan bersembunyi di sini ucap ramdan bersembunyi dari apa sih tanya ilham puncak dari penasarannya sejak tadi ada badan kamu melihat apa ramdan tidak langsung menjawab tapi dia malah seperti berusaha untuk melakukan sesuatu membalikan badan tangannya lalu merabah kayu kusen yang ada di samping pintu ternyata dia berusaha membuka jendela berhasil ramdan lalu mendorong daun jendela sangat perlahan tidak membukanya lebar-lebar tapi hanya membuat celah cukup untuk mengintip keluar tadi aku lihat ada sosok yang sedang berdiri di ujung sana di ujung jalan sana begitu ramdan bilang akhirnya dia bicara sosok seperti apa orang tanya ilham penasaran tidak tahu aku tidak melihat jelas yang pasti tinggi besar hitam dia cuma berdiri diam kayak lagi memperhatikan kita dan yang membuat aku jadi makin takut ternyata dia kemudian bergerak maju menuju tempat kita berdiri tadi makanya aku buru-buru ngajak kamu kesini sambil bebisik sangat pelan ramdan cerita semuanya kalau benar perkiraanku sosok itu akan jalan melintas depan musola ini di jalan itu lanjut ramdan sambil menuju keluar ke jalan ilham yang kelihatannya pemberani kali ini mulai ada kecemasan di raut wajahnya mulai ketakutan kalau benar apa yang diceritakan ramdan maka beberapa belas detik ke depan akan ada kejadian seram yang mereka alami sekali lagi masih belum ada perubahan jalanan desa masih tetap sepi dan kosong tidak ada makhluk yang melintas belum ada peningnya cukup menggambarkan keseraman kosongnya seperti berbicara dalam senyap dua lelaki yang sedang mengalami fase menakutkan dalam hidupnya ini hanya diam sambil terus memperhatikan situasi di luar tidak ada percakapan akhirnya suara itu muncul memecah permukaan sepi degup jantung ramdan dan ilham mulai berpacu belum kelihatan apa-apa tapi suara itu cukup membuat bulu kuduk berdiri muncul muncul lagi kali ini lebih jelas terdengar berasal dari arah kanan jalan tapi sepertinya masih jauh ramdan dan ilham penasaran suara apa sih itu mereka bertanya-tanya dalam hati kuduk berasal dari ramdan dan ilham menajamkan mata dan telinga berusaha mencari sang pemilik suara ternyata tidak lama ketakutan mereka sangat beralasan rasa cemas punya sebab beberapa detik kemudian mulai ada pergerakan di sisi jalan sebelah kanan ham iya ramdan coba memberitahu ilham kalau dia melihat ada yang bergerak dari arah kanan ada sosok yang masih terlihat berbentuk seperti bayangan hitam berjalan pelan menembus remang gelap belum kelihatan jelas karena masih tertutup pepohonan sosok misterius ini terus bergerak sampai akhirnya bisa benar-benar terlihat jelas karena tidak ada lagi yang menghalangi pandangan ramdan dan ilham seram sungguh seram pemandangan yang sedang terhampar di depan musola ini ternyata sosok seram ini bergerak berjalan seperti melayang gerakannya sangat halus bentuknya tinggi besar tubuhnya berbalut terlihat seperti jubah hitam panjang sampai menutup kaki jubahnya bergerak-gerak tertiup angin sementara itu desis panjang terus terdengar jelas bertambah seram ketika mulai muncul lolongan panjang anjing hutan dari kejauhan walaupun takut namun ramdan dan ilham tidak melepaskan pandangan terus menatap sosok seram itu penasaran berbalut ketakutan namun tiba-tiba kriat ada suara yang terdengar seperti pintu terbuka ramdan dan ilham sontak langsung berpandangan bertanya-tanya pintu mana yang terbuka kriat terdengar sekali lagi kali ini lebih panjang dan jelas suaranya tentu saja ramdan dan ilham sontak langsung melihat keasal suara iya akhirnya mereka tahu suara itu berasal dari mana akhirnya tahu pintu mana yang terbuka ternyata di sebelah kanan musola ada bangunan kecil yang menempel dinding kelihatan seperti ruangan kecil dan tampaknya biasa dipergunakan sebagai gudang kira-kira seperti itu nah pintu gudang inilah yang baru saja menimbulkan suara suara yang timbul karena ternyata pintu itu ternyata terbuka dengan sendirinya seram tentu saja sejenak ramdan dan ilham teralihkan dari pemandangan di depan musola mereka sekarang lebih memperhatikan pintu gudang suara terbuka masih terdengar karena memang kelihatan belum terbuka lebar mencekam ramdan dan ilham menahan nafas memperhatikan dalam ketakutan ini lebih mencekam karena jarak gudang sangat dekat hanya beberapa meter saja akhirnya berhenti pintu gudang tidak bergerak lagi sudah dalam keadaan terbuka lebar ramdan dan ilham jadi bisa melihat ke dalam gudang walau hanya gelap yang kelihatan karena sama sekali tidak ada pencahayaan setelah itu sejenak suasana kembali hening tidak ada suara sama sekali sepi tapi hanya sebentar kira-kira lima menit kemudian lagi-lagi muncul suara mencurigakan suara mencurigakan itu berasal dari dalam gudang terdengar jelas karena pintunya dalam keadaan terbuka suaranya seperti ada pergeseran satu benda di atas lantai seperti ada barang yang bergeser bergerak lagi-lagi ramdan dan ilham tercekat diam ketakutan sambil terus memperhatikan tapi suara itu hanya muncul sebentar saja setelah itu menghilang meninggalkan sepi dan hening di belakang melihat tidak ada pergerakan lagi di gudang perlahan ramdan kembali mengalihkan pandangannya ke depan musola betapa tercengangnya dia karena sosok seram yang dia lihat sebelumnya ternyata masih ada dan tidak sendirian di jalan depan sosok seram itu sudah menjadi ada tiga dengan bentuk penampakan yang nyaris sama dalam remang gelap ada tiga sosok seram sedang berdiri dia menghadap musola tapi tiba-tiba ramdan ilham bersuara pelan sambil menarik tangan ramdan seperti memberi kode menyuruh untuk melihat ke gudang ramdan menangkap maksud ilham lalu sekali lagi mengalihkan pandangan jadi ke pintu gudang mencari tahu apa yang ilham mau tunjukkan ilham diam tubuhnya gemetar ketakutan begitu juga ramdan tidak berani bersuara sekalipun untuk bernafas mereka terpana membisu tubuh kaku ketika melihat ada yang sedang bergerak keluar dari gudang iya ada benda yang sedang berjalan keluar dari dalam gudang awalnya hanya kelihatan ada dua batang galah sejajar muncul dari pintu namun lama kelamaan di belakang dua galah ini ada yang mengikuti kelihatan seperti tungkup setengah lingkaran yang memanjang benda terus bergerak pelan perlahan sampai akhirnya ramdan dan ilham bisa melihat dan menebak pasti apa yang sedang keluar melayang dari dalam gudang iya benda ini ternyata bergerak melayang setelah sebagian besar bentuknya sudah kelihatan barulah dapat dipastikan kalau benda itu ternyata keranda mayat ada keranda jenazah terbang perlahan keluar dari gudang selanjutnya keranda itu terus melayang meninggalkan gudang menuju ke depan musola mata ramdan dan ilham terus mengikuti pergerakannya terus bergerak ternyata benar keranda ini menuju alaman depan lalu selanjutnya ke jalan dimana sudah ada menunggu tiga sosok seram yang masih saja berdiri diam benar keranda memang akhirnya sampai persis di depan tiga makhluk seram itu semuanya diam hening suasana makin mencekam pemandangan yang sungguh menyeramkan ramdan dan ilham masih diam membisu sambil terus memperhatikan aku tidak kuat ham akhirnya ramdan bicara dengan sangat pelan jatuh terduduk tubuh ramdan gemetar keringat dingin berjujuran nyaris pingsan ilham tidak menjawab tapi tangannya meraih daun jendela lalu menariknya menutup jendela setelahnya mereka tidak bisa lagi melihat pemandangan seram itu kembali ke posisi semula ramdan dan ilham duduk bersandar membelakangi dinding tetap diam tidak bersuara membiarkan makhluk-makhluk seram di luar beraktifitas sambil berharap dan berdoa supaya pergerakan mereka terus di luar musola di sisa malam mereka tetap dalam lingkup kecemasan dan ketakutan walaupun tidak melihat secara langsung namun suara-suara menyeramkan di luar tetap bisa mereka dengar masih sangat menakutkan sampai akhirnya ketika sudah semakin mendekat ke waktu subuh kegiatan pergerakan di luar berhenti terdengar dari suaranya yang tidak terdengar lagi sepi lelah karena perjalanan panjang dan peristiwa yang baru saja mereka alami ramdan dan ilham akhirnya tertidur bang bang bangun bang sudah subuh maaf ya ramdan dan ilham terbangun karena ada mendengar suara seperti itu ternyata musola sudah dalam keadaan terang dan sudah ada belasan warga berada di dalam abang berdua ini dari mana mau kemana tanya salah satu warga kami mau ke rumah pak kades tapi datang kemalaman jawab ilham setelahnya mereka mulai sedikit menceritakan tentang peristiwa yang baru saja dialami singkatnya setelah selesai solat subuh ilham penasaran tentang keranda mayat yang ada di dalam gudang lalu dia minta izin untuk membuka pintunya untuk melihat ke dalam apa yang ilham lihat ternyata keranda yang sebelumnya melayang keluar sudah berada di dalam gudang lagi sudah kembali ke tempat asalnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati